Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi kita di mata kuliah Practical Peace for Financial Accounting bersama saya, Erna Triyanita Saputra. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan praktek-praktek langsung bagaimana menyusun sebuah laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku yaitu sesuai PSAK yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, di sini kita mulai dari basic dulu ya teman-teman semua, dimana teman-teman dimulai dari menganalisa sebuah transaksi yang nantinya akan diklasifikasikan ke dalam masing-masing akun. Nah, seperti proses siklus percatatan akutansi ya, dimana yang pertama kali adalah dimulai dari penjurnalan, lalu yang kedua kita posting ke buku besar, lalu kita membuat jurnal penyesuaian, dan nantinya akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna eksternal. Ya, apabila di kelas ya sebelumnya kita telah membahas materi ya terkait dengan prinsip-prinsip standar akutansi keuangan ya yang berlaku di Indonesia, serta fenomena global yang ada yang berbengaruh terhadap pencatatan siklus akutansi di Indonesia, pada saat ini kita akan langsung praktek ya. Nah, di layar ya disajikan ya terkait dengan kasus ya perusahaan jasa yaitu Fresh Laundry, dimana ya perusahaan tersebut sudah berdiri tahun 2021 ya, sudah berjalan hampir tiga bulanan ya. Nah, pada kasus ini ya tanggal 1 April 2022 disajikan sebuah neraca saldo ya, jadi kasus ya pada kesempatan kali ini ya yang akan kita bahas adalah perusahaan yang telah berjalan ya, teman-teman disini harus membedakan ya bahwa ketika kita menemui atau menemukan sebuah kasus, ada dua hal yang perlu kita cermati, apakah perusahaan tersebut baru berdiri ataukah perusahaan tersebut sudah berjalan selang dua bulan atau tiga bulan ya dalam satu periode. Karena apa? Nantinya akan berpengaruh terhadap basis pencatatannya, yang pertama. Lalu yang kedua, yang berpengaruh adalah terhadap jurnal penyesuaiannya, karena setiap masing-masing periode akan saling berkaitan ya, terutama pada saldunya. Nah, pada kasus Sinta yang mendirikan perusahaan jasa laundry ini ya, kasusnya adalah perusahaan tersebut sudah berjalan ya, dan dimulai ya tahun 2021. Nah, pada neraca saldo disini ditampilkan 1 April 2022, yang mana ya terdiri ya dari berbagai macam ya akun dan saldo-saldonya, dimulai dari aset ya, aset ada kas ya sebesar 3,5 M, lalu piutang usaha, perlengkapan kantor, hingga beban ya, Nah, beban karena pada dasarnya neraca saldo merupakan ya gabungan dari seluruh akun yang berpengaruh terhadap proses bisnis suatu perusahaan ya, terutama disini konteksnya adalah keuangan. Nah, neraca saldo disini terdiri dari satu pasti nomor referensi setiap akunnya, lalu yang kedua ya ada nama akunnya, yang ketiga adalah jumlah akunnya. Nah, disini disajikan neraca saldo pada tanggal 1 April 2022. Nah, setelah itu karena perusahaannya sudah berdiri ya sejak tahun 2021, ternyata ya selama sebulan April jasa Fresh Laundry melakukan berbagai transaksi. Nah, inilah yang akan kita bahas ya pada sesi kali ini. Yang pertama adalah terkait ada contoh pembelian ya, lalu yang kedua adalah diterima tagihan. Contoh pembelian itu apa bu? Pembelian perlengkapan usaha seperti itu. Lalu yang kedua, diterima tagihan atas renovasi gedung. Karena apa? Ternyata dalam usaha laundry ini ternyata masih ngontrak seperti itu ya. Nah, diterima tagihan sebesar 35 juta ya. Nah, inilah adalah transaksi ya yang nantinya akan kita analisis ya. Nah, lalu akan kita masukkan ke dalam jurnal seperti itu. Lalu setelah kita melakukan jurnal bu, yang akan kita lakukan apalagi ya terkait dengan apa? Terkait dengan buku besar ya. Setelah teman-teman melakukan jurnal ya, mencatat setiap akun ya. Silahkan teman-teman poskan masing-masing jurnal ya. Contoh, jurnal pembelian yaitu kita terima persediaan ya. Pembelian atau persediaan dan K seperti itu. Nah, persediaan kita masukkan ke dalam buku besar persediaan. Nah, untuk saldonya bagaimana bu? Saldonya menyesuaikan ya teman-teman. Kalau di debit-debit, kalau di kredit pun juga di kredit. Seperti itu ya. Nah, setelah itu ya teman-teman akan menyusun sebuah jurnal penyesuaian. Di mana jurnal penyesuaian di sini pada dasarnya dapat kita bagi ke dalam empat komponen ya. Yang pertama pencatatan perlengkapan. Nah, contoh pencatatan perlengkapan itu terkait apa? Di awal periode, perlengkapan berjumlah 20 ribu. Nah, ternyata di akhir periode setelah perusahaan melakukan stok opnem, yang tadinya 20 ribu dan seharusnya 10 ribu, ternyata di akhir pencatatan hanya 5 ribu. Nah, maka ada selisih seperti itu ya. Ada selisih, lalu perusahaan melakukan pencatatan untuk jurnal penyesuaian. Nah, dicatatnya berdasarkan apa? Dicatatnya adalah berdasarkan ya, yang dipakai itu berapa? Ya, yang perlu diingat adalah jurnal penyesuaian di sini adalah yang dipakai itu jumlahnya berapa. Lalu yang kedua ada beban sewa, kendaraan ya. Ada depresiasi gedung, 20% ya dengan metode garis lurus. Lalu selanjutnya adalah gaji karyawan yang masih harus dibayar. Dalam arti apa? Nah, hati-hati ya teman-teman. Karena kita belajar terkait jurnal penyesuaian, bagaimanakah mencatat jurnal penyesuaian lalu berpengaruh terhadap saldo-saldo sebelumnya. Nah, jadi perlu diingat bahwa yang masih harus dibayar adalah sifatnya hutang. Oke, setelah teman-teman ya membuat jurnal penyesuaian ya pada kasus usaha laundry ini ya silahkan ya teman-teman di sini membuat ya dan memposting ya angka-angka yang tersaji ya dalam jurnal penyesuaian tersebut. Masukkan juga jangan lupa ke dalam buku besar yang nantinya juga teman-teman akan membuat neraca lajur ya. Nah, pada kasus ini ya terutama pada sesi ini kita akan sedikit bermain-main ya bermain-main dengan angka, bagaimanakah membuat jurnal seperti itu. Dan teman-teman nanti di kelas juga akan praktek langsung ya bagaimanakah mengoperasikan ya menjurnal, mencatat setiap transaksi ya ke dalam akun menggunakan Excel seperti itu. Oke, nah ini adalah informasi ya beberapa informasi terkait dengan usaha fresh laundry ya kasus yang akan kita bahas ya di kelas ya. Untuk nantinya teman-teman apabila ada kasus tambahan silahkan ditambahkan ya pada saat di kelas dan jangan lupa akan kita bahas. Lalu ketika ada pertanyaan atau kebingungan ya teman-teman semua terkait pencatatan kasus ini ya silahkan tanyakan saja langsung pada saat kita di kelas ya. Oke, pada sesi kali ini ya kita membahas ya sedikit kasus ya kasus-kasus lalu informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelesaian kasus usaha fresh laundry yang mana akan kita kerjakan pada saat di kelas. Oke, jadi seperti itu dulu ya teman-teman semua salam sehat selalu dari saya apabila ada pertanyaan nanti silahkan kita langsung bahas di kelas. Oke, sekian dulu pada sesi kali ini apabila ada kesalahan ya dalam menjelaskan saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.